Hanya dengan paku biasa di tanah. Menjadi senjata bagi seorang wanita untuk mengambil nyawa seorang prajurit. Kemudian prediksi gerakan mereka. Dia berencana untuk mengubah posisi kuku. Tapi pertama kali tidak berhasil. Dia tidak menyerah karena itu. Setelah orang itu pergi jauh. Dia dengan tegas menendang paku ke posisi lain. Kemudian saat mereka memeriksa. Kemudian menemukan seorang saudara prajurit. Tidak punya kesempatan lain. Kemudian selama pertarungan. Paku itu langsung menuju kepalanya. Saudara ini sebelum pergi. Bantal punggung dibawa. Kemudian wanita itu pergi ke rumah sakit. Dia melihat prajurit ini mondar-mandir, yang sangat menarik perhatian. Maka pasti mengambil botol asam. Setelah buka penutup. Dia meninggalkan botol di tepi meja. Tujuannya adalah membiarkan orang lain menumpahkannya pada dirinya sendiri. Melihatnya dengan lancar melewatinya tanpa hambatan. Dia hanya berjalan dan pura-pura mencari sesuatu. Kemudian letakkan kursi secara alami. Mempersempit jarak jalan. Tepat setelah itu, pedangnya mengenai botol asam dan menyebabkannya mengalir langsung ke sepatunya. Teriakannya yang menyedihkan. Buat dia merasa lebih berprestasi dari sebelumnya. Tujuan Ji-U and Hee melakukan ini. Itu karena orang-orang ini membunuh orang tuanya belum lama ini. Lalu dia pergi untuk memakai jas dokter. Akhirnya mendapat beberapa etanol dari meja. Dan beberapa permen gula. Menggunakan tampilan yang sangat tenang untuk berjalan keluar ke lorong. Berpura-pura mengikat tali sepatu untuk memasukkan permen di pintu. Perbaiki di satu tempat. Kemudian letakkan dispenser air di sebelah jendela. Uji lokasi pembuangannya. Ketika dia melihat posisinya baik-baik saja, dia mengaturnya lagi. Setelah mengatur di sana, dia maju sebentar. Di mana untuk menempatkan barang. Pertama-tama ubah posisi botol anggur. Kemudian letakkan troli di depan rak anggur. Tujuan utamanya adalah untuk membuat koridor lebih sempit. Membuat orang lewat di sini bisa membuat rak anggur lebih mudah jatuh. Tujuan Ji-U and Hee kali ini adalah untuk mengalahkan semua orang ini. Pada saat kacamata, dokter ini kabur. Dia segera memberikan botol etanol padanya. Dokter ini bahkan tidak sedikit waspada. Dan tuangkan seluruh pot ramuan ini ke dalam. Lalu dia membawa botol air suling keluar dari pintu. Dan menumpahkannya ke lantai. Air dengan cepat mengalir ke tempat gula batu ditempatkan. Pada saat ini, Ji-U and Hee memasuki ruang listrik. Ketika melihat lampu minyak ini. Dia segera datang dengan ide baru. Pertama-tama lepaskan skrup sampingnya. Kemudian tarik kartu as ke bawah. Kemudian peras air ke port sekering. Di bawah pengaruh alkohol. Para prajurit mulai pingsan. Penglihatan juga menjadi kabur. Bahkan berjalan di jalan itu bengkok. Saat ini. Di bawah aksi air, gula batu mulai meleleh. Langsung hilang kendali. Pintu kayu mengikuti dan membuka dan menabrak rak transmisi air. Itu menabrak jendela. Dan langsung menumpahkan sisi berlawanan dari pot dekontaminasi. Setelah terkena dampak, pot segera meledak. Para prajurit di dalam tertusuk jarum. Berteriak kesakitan. Prajurit pergi untuk memeriksa catu daya. Nyaman untuk memegang lampu minyak. Lalu dia menarik total. Tapi itu tidak berhasil. Karena basah. Jadi pas ada listrik langsung mati. Para prajurit di ruangan itu sekarang memegangi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Semua orang berjuang untuk keluar. Secara kebetulan menabrak peti dan menumpahkannya ke tanah. Pada titik ini, mereka tidak tahu bahwa ada bahaya yang lebih besar mengintai. Baru sekarang petugas memperhatikan fas di tanah. Dia dengan cepat menyentuhnya dengan tangannya dan menciumnya. Etanol. Hati-hati api. Baru selesai omong. Prajurit yang memegang lampu minyak tanah untuk memeriksa listrik datang. Hasilnya. Mereka harus bayar untuk tindakan ini. Melihat sekali. Dia dapat segera menilai identitas dan pekerjaan orang-orang ini. Kemudian dengan tenang mengatakannya dengan cara yang sangat tepat. Dia adalah seorang pengemudi mobil listrik. Bekerja di pembangkit listrik. Wanita ini adalah seorang juru ketik. Bekerja di kantor di bank. Dua dari mereka. Bahkan menjadi seorang prajurit tidak akan membantu. Orang-orang itu adalah pekerja gelap dari Partai Tiongkok. Pada saat ini, seseorang datang mencarinya. Tujuannya adalah ingin menggunakan keterampilan khusus itu. Untuk antar beberapa bahan penting dari tangan para prajurit. Kemudian mereka dengan penasaran bertanya. Bagaimana Anda tahu saya tukang listrik? Dan saya. Sepatu. Sepatu Anda memiliki sisi yang berjumbai. Dan mengacak-acak. Ini akibat bersepeda terlalu lama. Tidak ada uang untuk membeli sepatu baru. Hidup mungkin tidak kaya. Lalu bicara tentang gadis itu. Lima jarinya secara tidak sadar terhubung bersama. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Satu sedang mengetik dua sedang bermain piano. Dari cara dia berpakaian, penampilannya. Dapat dengan mudah menebak bahwa dia adalah seorang juru ketik. Jadi apa yang saya kerja? Di ranselnya ada bubuk kuning. Lengan juga tersedia. Hari-hari ini mungkin Anda membuat dinamit. Karena bubuk itu sangat beracun. Jika terkena untuk waktu yang lama. Sangat mudah untuk menghirup melalui hidung dan mulut. Tempat kontak dengan bedak ini. Dalam jangka panjang akan berhasil. Itu sebabnya dia batuk tanpa henti. Kulit tangan kadang gatal. Dia kemudian melanjutkan dengan menunjukkan bahwa keduanya adalah saudara. Karena kemeja yang dipakai satu orang lebih cocok untuk yang lain. Ditambah dia tidak kidal. Dan yang lainnya adalah kebalikannya. Itu sebabnya sisi lain dari selongsong memiliki lebih banyak gesekan. Jika mereka bukan saudara. Juga adalah teman dekat. Jaket bisa dipakai santai. Tapi sweater tidak akan berubah. Pertama buka grendel koper ini. Kemudian dengan sengaja menjatuhkan barang itu ke dalam sambil melewati pasangan ibu anak ini. Tujuan utamanya adalah untuk mencuri tas mereka sementara mereka berdua lengah. Ketika dia bangun, dia menemukan tasnya hilang. Pada saat dia mengambil ikan asin dan ingin mengejar pencuri itu. Paman segera menariknya kembali. Berpura-pura menjadi orang baik. Hanya dia yang pergi ke arah yang berlawanan. Tapi itu tidak berhasil. Dia segera melihat cara pria itu melarikan diri. Dia baru saja berlari. Terus memeriksa bagian dalam tas. Lalu lemparkan ke orang asing di jalan. Sepotong kue jatuh dari langit. Buat pria itu panik. Tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Pencuri ini, kamu mengambil barang nenek lagi. Aku bukan pencuri. Bukankah ini tasku? Kemudian dua polisi berjalan. Tapi pria itu tidak panik. Pertama dia menyuruhnya untuk memeriksa tas. Lihat apa barang di dalamnya yang hilang. Anehnya, tidak ada yang hilang di dalam tas. Setelah pria itu dengan hati-hati mengamati kuncinya. Dia segera meminta polisi untuk menelpon ke rumah dan dia meminta keluarganya untuk menangkap pencuri itu. Karena sebentar lagi pencuri akan datang ke rumahnya mencari barang. Bentar lagi bibi pulang ke rumah dan tidak ada apa lagi. Saya kasih tahu. Kau jangan menipu kami. Saudara, jika sesuatu terjadi, ikuti saja kami ke kantor dan bicara. Anda menelpon dulu. Jika bukan karena waktu itu, saya tidak akan bisa menjelaskannya. Menelepon Tiet Lem dan berkata saya ingin melaporkan kasus ini. Mendobrak rumah orang. Intrusi. Dua orang ini masih sibuk. Dan tidak tahu. Rencanaku telah terungkap. Dengan sangat cepat, dia dibawa ke kantor oleh Tietiet. Tietiet juga penasaran dengan identitas pria ini. Bukan kaki tangan. Bagaimana Anda tahu mereka akan menerobos masuk? Pertama, dia memberikan koran itu kepada polisi untuk diendus. Itu koran yang digunakan bibi untuk membungkus ikan. Di koran ini, semua informasi sewa dicoret. Yang dilingkari cuma satu. Itu adalah rumah yang dipilih untuk merayakan nomor 97. Dan tanggal yang tertulis di koran adalah kemarin. Hari ini dia membawanya untuk membungkus makanan. Bukti bahwa rumah itu disewa. Plus, tidak ada yang hilang di dalam tas. Bahkan uangnya tetap ada. Tapi dia menemukan sedikit lem yang tertinggal di kuncinya. Ini adalah alat khusus untuk menyalin kunci. Juga cara tercepat untuk menyalin. Periksa pria gendut itu. Lihat apakah dia memiliki kunci baru padanya. Dari detail kecil ini. Dimungkinkan untuk mendeteksi tindakan persis mereka lagi. Membuat paman untuk sementara memiliki firasat buruk. Kemudian mereka benar-benar menemukan kunci pada pria gemuk itu. Tidak berani menembak, ngapain pegang. Saat itulah dua orang datang ke konsesi untuk menyerang. Tingkah lakunya yang kejam membuat orang marah. Meskipun pria itu memohon. Dia masih membunuh istrimu secara tidak sengaja. Dia kemudian terus meninju wajahnya. Tindakannya segera ditemukan oleh polisi. Tetapi ketika saya melihat bahwa pihak lain adalah orang Jepang. Mereka segera takut apa yang harus dilakukan. Tidak terduga. Satu karakter pahlawan telah ditayangkan. Dia melompat dan melemparkan tendangan untuk menjatuhkan lawan. Orang Jepang dirobohkan. Belum sempat bereaksi. Buru-buru bangkit dan mengangkat pistol. Dan mengarahkannya ke dada polisi. Tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Tidak melihatnya sebagai apa-apa. Lihatlah polisi yang menakutkan seperti itu. Orang Jepang juga sangat penasaran. Siapa nama kau? Tietlem. Sebagai polisi patroli kecil dari konsesi Dharma. Siapa namamu? Setelah itu, Tietlem memberikan tamparan tangan kepada orang Jepang itu. Dia kaget dan kaget, telinganya berdengung seperti lebah. Dia hanya bisa menggertak orang seperti Bibi dan Paman itu. Kemudian Tietlem masuk ke kamar. Hanya melihat Paman diikat di kaki tempat tidur. Dan istrinya di sebelahnya segera berhenti bernapas. Siapa bunuh? Dia. Melihat penampilannya yang luar biasa, Tietlem sangat marah. Dia memegang vas bunga di sebelahnya dan memukul kepalanya. Kemudian lanjutkan untuk melempar tendangan ke orang itu. Sekarang kalian keluar untuk membunuh orang dan membakar. Tapi sekarang dia dikalahkan di tangan saya. Kata-kata yang baru saja diucapkan. Sebuah peluru tepat mengenai dada pamannya. Situasinya terjadi tiba-tiba. Membuatnya tidak bisa bereaksi. Sekelompok orang yang berdiri di depan pintu tidak berani bergerak. Tadi kau bilang bunuh orang dan bakar. Saya pikir anda salah. Orang sudah mati. Tapi belum ada api. Lalu orang itu ambil korek. Tietlem langsung pukul dia. Tidak menyangka korek juga terbang keluar. Tidak menyangka korek juga terbang keluar. selamat menikmati